Ratusan masalah yang tergabung dari berbagai elemen seperti organisasi masyarakat, mahasiswa, dan juga kegunaan Pancasila mengalami demonstrasi di depan alaman kantor kejaksaan Kota Pak Pare. Mereka menuntut kepala kejaksaan untuk mundur karena dianggap tidak kecus dalam menengani sejumlah kasus. Khususnya pembebasan tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Ratusan demonstran dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demonstrasi di depan kantor kejaksaan negeri Kota Pare-Pare kamis siang. Aksi ini dilakukan warga sebagai bentuk protes kepada pihak kejaksaan yang dianggap tidak pro dengan upaya pemberantasan narkotika di Kota Pare-Pare dengan pembebasan salah satu kurir narkoba yang tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu seberat 1,6 kg. Selain melakukan aksi bakar ban, pendemo juga melempari kantor kejaksaan negeri Kota Pare-Pare dengan telur busuk. Tidak hanya itu, pendemo juga menyegel dan menduduki kantor kejaksaan selama kurang lebih 3 jam karena kepala kejaksaan tidak menemui pendemo. Poin tuntutan kita jelas. Yang pertama, tegakkan pemberantasan narkoba yang secara kasustik kami laporkan terkait dibebaskannya Penyalur narkoba 1,6 kg yang tertangkap tangan di atas kapal penumpang Dan kemudian adanya kebohongan publik yang dilakukan oleh tim TP4D Dalam hal ini kejaksaan negeri Kota Pare-Pare yang menyatakan Salah satu mega proyek di Kota Pare-Pare rumah sakit Ton Rangeng itu sudah memiliki dokumen amdal Akan tetapi setelah kami konfirmasi ke Wahana Lingkungan Hidup dan Komisi Amdal Provinsi Sulawesi Selatan Ternyata dokumen tersebut tidak ada Menurut demonstran, aksi bakar ban dan pelemparan kantor kejaksaan negeri Kota Pare-Pare ini dilakukan Sebagai bentuk protes akan kinerja kejaksaan negeri Kota Pare-Pare Sejumlah kasus yang terjadi di kota ini menurut demonstran terkesan dibiarkan Dalam urasinya, pendemo juga menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pare-Pare untuk mundur dari jabatannya Aksi yang berlaku selama kurang lebih 4 jam ini sempat membuat jalur Transulawesi mengalami kemacetan Agar arus lalu lintas tetap lancar, keposisi lalu lintas Polres Pare-Pare mengarahkan pengendara ke jalur alternatif